Kapal feri penyeberangan terseret tongkang Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi Sebuah kapal feri penyeberangan ditabrak tongkang hingga terseret di perairan Desa Lemu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Baruto Utara, Kalimantan Tengah Minggu siang 31 Oktober 2021 Saat kejadian, feri penyeberangan tersebut membawa seorang penumpang bernama Latifah dan satu unit sepeda motor Pada saat menyeberang, kapal feri yang dikemudikan oleh Atakurik berusaha menghindari tongkang yang bermuatan batu parah Namun ahas, kapal feri tertabrak tongkang lain yang kosong tanpa muatan Kontan kejadian ini mengundang perhatian warga yang melihat dari seberang sungai Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan air tersebut Penumpang feri Latifah selamat, namun kapal feri dan sepeda motor mengalami kerusakan Dari Moratewe, Herto Sita Berhan TV melaporkan